tapi kayak ya udah, ya bagaimana it's okay iya 3-0 padahal tadi tuh waktu yang set waktu yang perlandingan kedua yang kakrevin sama kak azan itu udah mau menang yang set duanya itu udah dikit banget yang set ketiganya juga dikit banget itu nyesek banget sih kayak parah banget maksudnya kayak senyesek itu sedih banget iya beda tipis banget jadi tuh waktu nonton juga kayak apa deg-degan banget lupa kecep-kecep mata deh hari ini iya ah tadi tuh waktu nonton tuh deg-degan banget guys kalian nonton juga gak? kalau yang nonton coba kasih tau gimana reaksinya di rumah kamu hujan gak? enggak sih di rumah aku gak hujan tapi grimis tadi kayaknya deh iya selalu aku aku lagi jadi aku gak tau aku di kamar di rumah kamu hujan ya iya iya tapi emang sekarang lagi musim hujan gak sih hati-hati ya guys gak kuat nonton jadi matiin tv iya emang kalau misalkan gak kuat nonton eh iya kadang-kadang aku tuh juga tadi kan tontonnya waktu lagi sambil makan lagi sambil makan kan terus tuh kayak waktu udah tau kalau misalkan lawannya udah 20 tuh kayak aduh harapannya tuh kayak sedikit kayak sedikit lagi gitu jadi tuh aku kayak gini apa namanya aku tuh makannya kayak sambil aduh aduh kayak apa namanya kayak lihat gak lihat gitu soalnya kayak greget kayak takut gitu iya tadi set 2 tuh harusnya kayak menang kan tapi yaudah gak apa-apa ya namanya pertandingan guys pasti ada yang kalah ada yang menang it's okay ya jadi tuh tadi aku waktu lagi makan sambil bener-bener kayak aduh gak boleh udah fokus makan aja deh gak mau lihat maksudnya tv di depan mata gitu kan aduh gak mau lihat gak mau lihat tapi kayak kayak greget pengen lihat tapi kayak takut juga gitu halo halo yang baru dateng sorry oh kak Angel Vega baru pertama nonton SR halo welcome kak mantap india lagi bagus iya bagus semuanya hebat kok indonesia hebat india juga hebat oh iya tadi dapet tadi dapet discord dari kajeon sama karizaru terima kasih aku tadi saking lagi ngomongin butang case jadi gak lihat link aku gak bisa apa halo kak shella kak shella shellanya anhin halo kak kalian hari ini ngapain aja face nya face nya kapan nih ditunggu ya bulan depan oke siapa yang ketemu aku bulan eh kok bulan depan bulan ini dong iya gak sih siapa yang ketemu aku nanti video call tunjuk tangannya aku ini sleeping everyday oh enak sekali apalagi kalo hujan-hujan ini paling enak tidur gak sih btw ada kucing aku loh dia lagi tidur mau liat gak aku ambil ya dia lagi tidur kayak udah bangun gitu sih tadi dia anteng banget liat dia diem doang kerjaannya padahal aku gini hi semuanya i am bojek i am bojek bojek the cat kalo misalkan yang di tv series itu kan bojek the horseman bojek the cat dia kurusan tau guys soalnya dia kayak udah semingguan gitu dia gak mau makan wet foodnya kan dia kan kalo misalkan kucing itu ada wet food sama dry food kan nah wet foodnya tuh dia gak mau makan entah kenapa jadi dia beratnya turun sedih deh dia kecilannya aduh tapi tetep berat sama aku iya iya tetep berat ya tetep berat ya enggak dia gak lagi diet enggak tau kenapa dia tiba-tiba gak mau makan udah kayak seminggu gitu gak mau makan wet foodnya ya tapi untung dry foodnya dia masih mau makan tapi jadi berkurang beratnya karena kan biasanya kan makannya kan makanan biasanya sama makanan kering gitu kan tapi ini sekarang makanan-makanan kering doang kucing lucu tapi kalau sama yang punya bisaan emang ya makasih loh iya anteng banget kucing aku aku juga bingung waktu itu liat pernah main ke rumah aku terus kayak dia pertama kali lihat kucing aku kan terus dia bener-bener kayak anteng banget dia bilang kayak gitu bener-bener kayak yaudah diem aja gitu loh kerjaannya itu rasa kalau diculik pun kayak yaudahlah diem doang gitu bener-bener sediem itu kucingku kayak reok emang kayak gimana biasanya suka gitu-gitu ya bener-bener deh tapi iya sih kalau misalkan emang lagi aktif ya aktif kalau enggak enggak tapi kucing aku kebanyakan diem doang sih kerjaannya kayak tidur kayak kalau dibawa keluar pun ya dia main-main tapi kayak kadang-kadang suka kayak yaudah diem doang gitu duduk kayak anteng banget bener-bener seanteng itu kucing aku ini kayak aku suka banget hmm 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 kalau kucingku lebih ke males sih iya kucingku juga males banget tau kayaknya dia kayak apa ya iya kayak males gitu gimana sih eh kalian coba tanya-tanya dong disini terus nanti aku jawabin kayak tanya apa aja gitu bebas tanya apa aja aku hampir sekarang belum nonton Dr. Strange tau guys jadi aku ketinggalan banget gak sih kayaknya kayak semua orang udah nonton aku belum nonton udah makan udah dong aku udah makan tadi waktu lagi waktu lagi nonton bunuh tangan sambil makan apakah Cili sudah nonton kaken belum juga tapi katanya aku juga gak berniat sih soalnya katanya bener-bener seserem itu ya gak sih katanya ya katanya serem banget jadi kayak aduh gak dulu deh gak mau ah kalau yang serem-serem lumayan film tapi better daripada spider-man oh iya pernah dicakar atau digigit sering dua-duanya jadi kalau yang awal-awal tuh mungkin kucing itu kan senjatanya adalah kukunya kan terus kukunya tuh tajam banget jadi itu kayak bener-bener kayak dicakar gitu tau gak sih terus kayak berbekas biasanya kayak di tangan-tangan aku kayak ada bekas bekas jadi kalau misalnya kalian lihat kalau misalnya di tangan aku ada besetan kayak cakaran kucing atau kayak gigitan kucing kucingnya itu udah tau pelakunya siapa ya ada petisko lagi dari kafais terima kasih kafais tono lucu ini kamu tau gak enggak kamu gak kasih tau soalnya punya kucing udah punya kucing satu doang ih kalau banyak-banyak pusing tau tapi pengen sih pengen nambah lagi cuman kayak wah anakku jadi ada banyak banget di rumah anak aku maksudnya ada aku punya anjing juga terus aku punya kucing satu ini kalau mau nambah lagi jadi 3 ada 4 ya ampun itu aja udah kadang-kadang ketar-ketir tau kayak apa ya soalnya kan kayak kita harus bersihin pupnya lah terus harus mandiin gitu-gitu si coba merem ini pasti gelap emangnya paling-paling kalian tau gak sih ini ya kalian merem satu apa namanya pakai eh kalian merem maksudnya satu mata doang yang sebelah mata doang kalian gak bisa ngeliat apa-apa tapi kalau misalkan kalian merem dua-duanya kalian bisa ngeliat ngeliat hitam pernah mikir gak aneh banget gak sih tapi ya cik mikir gak sih kayak kalau misalkan kalian segini kalian gak bisa ngeliat apa-apa tapi kalau kalian kayak gini kalian bisa ngeliat tapi hitam oh dapet disco lagi dari Kak Fais lagi terima kasih Kak Fais tuh hah gimana loh iya ya kan tuh di komen pada iya 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 emang masih kalian langsung cobain kan random banget iya aku gak kepikiran gara-gara tadi ada yang bilang gitu di komen ci coba ci kalau merem gak bisa ngeliat apa-apa bisa malah kalau kalian merem dua-duanya malah ngeliat hitam kalau ngeliat kayak gini gak bisa ngeliat apa-apa tuh pada bingung ya emang serendom itu enggak lah enggak lah gak serendom itulah masuk kelas filsafat betul minus berapa Lin aku minusnya dikit banget sebenernya ini aneh banget ya ini juga salah satu fun fact tentang aku karena aku normal jadi bener-bener gak ada minus sama sekali ini bener-bener normal jadi kayak ini gak ada minus sama sekali cuma yang namanya kacamata ya kayak yaudah kacamata biasa tapi gak ada minus apa-apa kalau yang ini minus 1,5 gitu aneh banget kan masih kayak jadi yang minus tuh cuman yang kiri doang minus 1,5 terus yang ini gak minus sama sekali kayak bener-bener normal aneh kan manusia kayak gitu tau padahal kan aku kan kalau ya kalau ngeliat apapun main hp apapun baca buku dan sebagainya kan yang ngeliat pake dodo mata masa aku ngeliatnya kayak gini kenapa yang minus cuman nih tapi yaudahlah kita bersyukur aja ya karena kalau misalkan dodo yang minus kan juga lebih parah gitu jadi mendingan satu doang yang minus keseringan nguing itu ci bener ya keseringan nguing ngemenlin lagi dong kak nanti ya kita ngemenlin lagi aku hari ini gitar aku di luar soalnya kalau aku siapin sekarang dan bedanya kamu sama mawar apa kalau mawar bunga kalau aku orang iya gak tau guys salah kan kadang-kadang ada suka jokes kayak gini apa namanya aku pernah dengar waktu itu misalkan lagi di cos gitu kan eh cos kamu kamar mandinya di luar lu tidak lep gitu kan terus dia jawabin kayak gini iya kamar mandinya di luar tapi kadang-kadang gue suruh masuk sih kasihan ke hujan kayak misalnya kasihan kalau di luar terus ke hujanan atau kasihan kalau di luar terus ke dinginan terus aku ketawa bener-bener kayak ketawa banget selucu itu mungkin kalian liatnya aneh tapi kayak itu lucu banget guys aku suka jokes-jokes yang kayak yang absurd yang aneh-aneh gitu itu lucu tau gak sih gak lucu ya maaf ya ya ampun ya receh bisa dibilang kamar mandi luar iya tapi kadang-kadang aku kadang-kadang gue suka suruh ke dalam gitu kasian kalau kalau di luar terus ngakak-kampe Banten boleh 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 coba kalian kasih jokes andalan kalian disini aku mau liat gitu kayak seberapa aku rate gitu ya dari 1 sampai 15 aku rate gitu seberapa bisa bikin aku ketawa oh my god aku dapet kastil dari Kak Ica oh my god I love you Kak Ica Virgo Bestiku kita ulang taunya sama guys kalau ada yang belum tahu Kak Ica ulang taunya sama kayak aku dia besti aku Virgo Besti aku oh my god makasih banyak Kak Ica ah makasih makasih Kak Ica apa 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 iya ice cream kalau dipanasin jadi hot cream boleh boleh tapi kayak itu aku senyum 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 apa kayak gitu lah senyum tipis senyum tipis senyum tipis kayak ya lima persepuluh lah itu rekomen lagunya ditunggu lagi bro siap Kak Ica nanti aku kirim di PM ya kalian kalian belum tahu di PM aku suka kirim song recommendation buat kalian yes apa kalau orang mati dikubur merem karena kalau yang buka mata itu kamu nah kurang 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 ya kurang ya atau oke iya ada yang ketawa berarti lucu ikan apa yang bisa terbang ikan apa bisa terbang benar mikir dulu mikir dulu ik kagak tahu aku nyerah apa emangnya apa yang lebih besar di matahari cintamu ke cintaku kepadamu iya nggak ikan burung wah ya bener juga bisa juga ya bener juga ikan burung kalau melek kelilipan boleh si kamu tahu kenapa aja nyamuk nggak tahu apa emangnya my internet is 3G but you is 3 boleh 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 itu tapi itu bukan itu bukan lawak ya itu tuh gombal gak sih kan aku minta lawak iiii tapi nggak apa-apa nggak apa aku juga terima segala gombalan itu pun aku juga terima tenang aja aku guys obat apa yang nggak bikin sembuh obat nyamuk betul karena yang bikin yang karena yang bikin sembuh apa iya eh bikin sembuh tahu obat nyamuk itu kenapa bikin sembuh kalau misalkan kayak kita nggak dikit nyamuk kita sehat terus kalau misalkan nyamuknya demam berdarah gimana apa sih nggak nyambung ya maafin aku ya artis yang suka bersepeda serana goes boleh aku kasih 7 per 10 buah-buah apa yang pucat alpukat ya waktu itu kan udah ini aku udah pernah aku udah pernah ngetuk lama banget di Twitter eh tapi itu biasanya bukannya buah-buah apa yang nggak pucat alpukat tuh kayak ketahuan banget biasanya buah-buah apa yang nggak seger alpukat alpukat gitu itu waktu aku pertama kali denger jokesnya aku ketawa banget guys seketawa itu ya ampun maafin ya kayak receh banget oh eh kenapa air eh air eh kenapa air kenapa air 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 mata warnanya apa eh kenapa air mata kenapa air matang eh apaan sih aku lupa ya ampun joksa dia mati mau maafin ya pokoknya kayaknya kayaknya kalian tahu gak sih yang joksa air mata itu yang kenapa air warna air mata itu warnanya apa eh kenapa air mata warnanya enggak bening gitu karena air mata ya bener ya tapi aku lupa banget guys kayak pertanyaannya tuh apa aku cuma inget jawabannya doang jawabannya air mata tapi aku nggak tahu jadi maaf ya jadi nggak lucu jadi nggak lucu ini jadi kayak kuis cedas curmat malah buru karena kalau hijau jadi air mata Oh iya bener itu uh iya yaudahlah ya kenapa Tuhan menciptakan dua ginjal karena kalau satu ganjil boleh boleh itu saya kasih 8 per 10 naik ya boleh boleh kalau mau bisa nih kagetin jantungnya copot enggak ya boleh 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 lalap apaya jadi target polisi lalapan liar wedeh boleh eh tapi kayak senyum tipis senyum tipis 6 per 10 hewan apa yang bikin damai eh hewan apa yang bikin damai enggak tahu aku taunya buah-buah apa yang bikin damai pisan peace apaan sih nggak jelas banget itu kayak tiba-tiba kepikiran banget kucing apa eh apa kucing apa yang bisa nyanyi kucinggal turun naik naik boleh saya kasih 7 per 10 itu boleh 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 maaf ya ini apa namanya jokse ini cuman apa namanya teruntuk orang-orang receh saya termasuk receh sih jadi kayak saya suka dengar yang kayak gitu-gitu apa Bandung hujan terus karena aku sayang kamu boleh boleh kalau aku ada dengar gitu kayak eh lucu orang lagi channel komedi gitu kan terus dia cerita kayak gini ya ini ini bohong ya maksudnya kayak merekayasa gitu bukan bukan orang beneran gitu terus dia cerita kayak gini iya tetangga gue ada yang waktu itu masuk penjara habis itu eh eh iya masuk penjara terus kayak eh eh aku lupa eh maaf banget aku lupa terus kayak ceritanya kayak gimana oke kayak lucu deh lucu deh itu pokoknya tapi aku lupa ya ampun maafin ya tiba-tiba ngeblank lupa part 2 iya maaf ya hewan apa yang paling tua bapaknya udang enggak ngerti maksudnya gimana eh nggak ngerti kenapa aku lemot banget ini hari ini ya ampun maafin ya kenapa malam gelap kanan terang cuma kamu boleh boleh link kotape suka buru-buru eh kicir-kicir bukan biasanya kalau misalkan pertanyaannya yang nggak jelas gitu dia jawabnya harusnya sama yang nggak jelas juga gitu loh hewan satu huruf gajah G aja boleh eh itu juga hewannya satu huruf ikan ikan gitu ya ya kan bisa oh hewannya satu huruf juga bisa udang U dan G ya gak sih U dan G bisa lah itu itu banyak jadi itu itu kayaknya itu udah terlalu common jokes jadi aku kasih 5,5 per 10 maaf ya bisa coba lagi see you next time gitu hai 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 sayur-sayur apa yang omits romantis to get together with you together with you boleh hai 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 up taci tadi kereta bannya meletus 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 apa meletus balon hijau buka kenapa aku bisa meletus kamu cita jangan setengah-setengah dong biar aku bisa tahu kenapu 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 tuh bukannya ikan kerapu ah sedih banget sih aku aku apa namanya aku ngomong kayak jawab sendiri ketawa sendiri ya sedih banget ya hehehe 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 kerapu mah temannya sendok itu garfu oh bukan garfu bukan garfu kalau anak-anak gen 10 bilangnya garfu hehehe 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 ikan apa yang suka bersih ikan sapu-sapu boleh tapi itu udah terlalu sering juga saya kasih 5,5 bisa dicoba lagi next time tapi boleh itu boleh lah gitu hehehe 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 gajah 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 apa yang baik gajah hat bener boleh itu kemarin aku udah liat di reply-an twitter aku aku boleh lah itu aku ketawa aku kasih hehehe 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 anggota tubuh satu huruf wajah wajah oh iya bener boleh kayak capintar bener-bener wajah boleh aku mau kepikiran tau soalnya kebanyakan biasanya binatang kan yang kayak binatang apa yang satu huruf kayak gajah gitu atau ikan telur yang selam telur puyuh soalnya ada tattoo-nya oh iya bener hehehe boleh 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 saya kasih lapat kalau 5010 itu unexpected soalnya ya hehehe iya bener kalian kalau yang gak tau tol puyuh itu eee apa cangkangnya apa sih kulitnya itu ada hitam-hitung kan banyak polkadot-polkadot gitu ada tattoo ya hehehe 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 ini tau gak bedanya kamu sama Ipin kalau Ipin eee kalau Ipin rambutnya cuma satu iya gak sih eh yang rambutnya cuma satu siapa Ipin atau Ipin yang pun aku lupa hehehe 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 kalau salah berarti bener cinta itu buta hehehe hehehe saya suka yang teman-teman seperti ini boleh hehehe 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 oh Upin yang rambutnya satu oh Upin yang botak oke apa tuh apa bedanya aku sama dia kapa bioskop tayangnya film karena kalau tayang eee kalau ah gak gak tau aku gak tau guys gak bisa mikir kenapa emangnya ini dong kalau misalkan kayak kasih jokes gitu sekalian ada jawabannya gitu jangan membuat saya berpikir ya tolong gitu saya hari ini lagi lemot gitu ya hehehe sepeda-sepeda apa yang dia bisa dicat sepeda hilang boleh hehehe boleh kalau tayangin Cilin kan tuh aku oh maksud tayang tayang boleh 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 gula-gula apa yang bukan gula gula aren pakai boleh itu juga oleh kreatif-kreatif banget sih ya ampun hewan-hewan apa yang paling bikin damai adem ayam adem ayam emang ayam adem maksudnya gimana aku gak gak connect adem ayam hehehe 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 gajalah kebersihan hehehe 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 oh adem ayam oh iya bener kan misalnya orang kalau misalkan kayak lagi gitu kayak ini adem ayam adem ayam aja nih gitu ya saya bener-bener oh saya baru saya baru bagus-bagus boleh 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 unexpected itu saya kasih lapa eh 9 9 atau 10 hehehe hewan-hewan apa yang bersaudara katak beratik hehehe boleh ini kayak mainan kata yang kayak kemarin aku kasih jokes itu ya eee hewan-hewan apa yang hewan-hewan apa yang bisa eee anterin orang pakai motor kuka ngojek hehehe guys ayolah ketawa itu lucu banget karena waktu aku nulisnya itu juga lucu banget gak tau ya aku merasa itu lucu banget hehehe 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 bagus-bagus ketawa-ketawa hehehe 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 apalagi ya jokes-jokes gitu tuh lucu-lucu tau hehehe aku tuh suka nonton style comedy juga tau guys fun fact hehehe 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 iya kan siakom itu lucu-lucuuuuuk saya suka iya kan sapi apa yang nempel di dinding stiker sapi boleh berarti tapi kayak berarti semuanya bisa dibikin tuh dong kayak ayam apa yang nempel di dinding stiker ayam gitu ya gak sih semuanya bisa dong lisati bismillah bapaknya boleh itu lucu itu lucu itu kayak unexpected ya guys itu boleh sapi Oh sapi dermen yang nempel di dinding Iya harus sapi dermen bukan stiker sapi stiker sapi ada lagi ada lagi coba 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 biarkan saya hari ini rate kerecehan buah-buah penduruh akamelo melenggundang boleh wakilnya bal jadi apa jadi debutan benar tapi aku udah sering dengar itu juga aku udah sering dengar kalau yang itu hewan hewan apa yang paling diem semut semut boleh ikan-ikan apa yang nggak bisa berenang bakso ikan bener juga tapi bakso ikan kan dari dalam kuah terus kan dia biasanya suka berenang di dalam kuah itu kayak dia bisa berenang gak sih guys ya tolong kita harus memberi kita harus memikirkan perasaan bakso ikan karena mereka juga bukan makhluk hidup bukan makhluk hidup bakso dibalik jadi apa jadi tumpah bener nggak salah roti roti apa biasa nyuri jembre jembre boleh 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 saya kasih 8,5 perspuluh ya kenapa bak kenapa bakteri kecil karena yang bisa cina ku padamu boleh kalau itu apa kalau kayak jokes eh biasanya apa ya kebanyakan tuh yang selalu di dijadiin kayak teka teki lucu gitu binatang nggak sih kayak entah kenapa gitu sorry just aku nggak jago ngacir-nacir gini nggak papa ke bagas it's oke karena saya juga dari tadi cuma hanya membaca gitu karena ada sih yang kayak terpintas kayak dipikiran terus kayak aku ngomong itu pun tuh ya tapi nggak tahu lucu atau enggak gitu ikan hiu makan toba cakep terus siapa nggak dilanjutin gimana sabun-sabun apa yang ngenit sabun colek boleh daun-daun apa yang tidak pernah gugur daun telinga artis korean tidak jahat Baekhyun maksudnya Oh baik 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 Baekhyun baik lucu-lucu-lucu saya kasih cipu ampur 10 itu jauh di mata deket di hati berarti paru-paru bener gak atau kamu jauh di mata tapi deket di hati wd pocong-pocong apa jadi favorit ibu-ibu pocongan harga boleh 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 lucu-lucu tahu atau sih aku receh aja soalnya tapi lucu lucu beneran hati deket hati deketnya sama ampah kalau kadang diket pakai usus sama biasanya iya besi pakai ampla pakai usus biasanya pagi kalau makan lubur biasanya ada apa ada itu ya ampah hati usus gitu ya tapi aku nggak berani lo makan usus guys kayak aku takut banget aku ngeliat visualisasinya aja tuh yang kayak di belakang apa sih biasa aku sukanya kayak dulu kalau di sekolah itu orang suka jual kayak ditusuk pakai sate gitu kan eh takut aku aku nggak makan itu aku takut cuman pada bilang enak pada bilang kayak asin gitu enak aku suka asin cuman enggak 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 dulu takut lah udah makan yang berbeda-beda raya udah bubur-bubur aja nggak usah pakai jeroan-jeroan tapi hati enak hati enak sih hewan yang enak sehat ular raga udah raga olahraga boleh hati kayak rasa tanah emang iya enak tau kamu suka kpop galin suka dong aku ngikutin dong kpop nggak sih sebenarnya kayak ngikut ya kayak tapi kayak enggak semua gitu maksudnya kayak ya sebagian besar kayak tau tuh li channel lucu Oh my god ada yang nyadar aku cadel tapi aku tuh cadel tuh nggak yang bener-bener cadel banget gitu guys itu aku cadel eh kayak tapi aku bisa masih maksudnya itu enggak bener-bener parah gitu masih bisa emm er gitu masih ada kan masih masih bisa gitu loh airnya enggak kayak cadel-cadel banget gitu ini namanya membela diri ya semi-cadel ya mungkin namanya disebutnya semi-cadel gitu ya kuku hewan apa somen benar kucing gaurong kucing gaurong kucing gaurong boleh kamar aku gelap tapi cici cukup menerang nih ya soalnya di aku terang ya biasanya juga gelap guys lampunya kemana ada lampunya cuman aku nggak pakai soalnya berapa kali kan aku kan suka ngeliatin kan yang kayak feedback eh kayak dari kalian gitu Tuhan bilang kalau misalkan dimasuk YouTube eh kadang-kadang kalau misalkan bukan yang apa yang eh 760p ya pokoknya yang kayak yang quality-nya yang bahwa yang bagus itu mungkin karena kendala sinyal atau kendala Wi-Fi lagi like atau apa gitu kan jadi kayak nggak gitu kelihatan gitu kan ya tapi aku masih tetap pakai sih kadang-kadang kalau misalkan emang lagi imbut lagi dapet gitu atau nggak lagi mood kayak pengen pakai lampu itu lampu aku biasa ya aku pakai cuman kayak sekarang kayak pakai yang terang-terang dulu gitu biar enak juga kalian kalau misalkan mau nonton itu juga tetap terang gitu ya kesih saya memikirkan soalnya gitu loh yang penting untuk kepentingan bersama dan kenyamanan bersama begitu enggak apa saya jadi kayak pidato Hai ini gak ternyataan buat poni ya ampun aku tuh Hai aku terakhir poni tuh kapan ya terakhir poni tuh SD gak sih kayak segini pengen sih sebenarnya ya apa coba ya tapi enggak tahu masih cocok atau enggak kalau waktu SD mah pede-pede aja cocok-cocok aja ke aku nggak bisa hidup tanpa nafas kacau bener-bener boleh tuh aku hubungi Hai eh apa nih pos hai hai bengong Iya ya pun aku lagi liatin komen-komen guys aku lagi bacain komen-komen tuh sini kena kayak terlalu turun lagi sayur favorit sayur favorit aku aku paling suka yang paling selalu bisa dimakan ya semuanya aku suka-suka aja sih sayur aku suka sayur aku suka buah dan mungkin sayur yang paling suka itu adalah kangkung ya gak sih karena kalau kangkung itu kayak semua masyarakat bisa makan yaitu itu kayaknya yang paling common sayur yang paling yang paling umum yang kayak semua orang suka ya gak sih kangkung sebagi ya aku suka brokoli juga aku suka eh apa lagi ya sayur tuh udah apa lagi sih guys sampai lupa jagung-jagung termasuk sayur kan atau bukan jagung aku suka banget pokoknya parah kayak jagung bakar kemo jagung direbus gitu dimasukin dalam sup atau yang di dalam salad itu aku suka semua saya penggemar jagung kenapa harus dikasih tahu ke seluruh rakyat Indonesia saya penggemar apa saya penggemar jagung kalau kentang aku nggak kalau kentang-kentang goreng saya suka kalau kentang rebus Oh kalau kayak dibikin jadi mashed potato gitu aku suka cuman kalau kayak kentang yang bener-bener kentang rebusnya besi dalam sup kalian tahu sih yang sup ayam itu biasa aja gitu tapi kayak tetap makan tapi nggak yang kayak suka suka banget gitu Oh iya bayi aku lupa ada bayi ini karena aku dijarang dibikin bayi bayi enak bayi enak enak-enak parah tapi aku suka yang dijadiin sup ya kayak cuman direbus doang itu karena kuahnya itu manis ya biasa dikasih gula sih makanya manis tapi eh ya ketawa aku sukanya bayi merebus gitu enak Oh dan aku mau kasih kalian fun fact ya kalau misalkan sayur itu kalian itu rebusi maksudnya kayak kalau misalkan ikan besok kalau misalkan makan kan sukanya panas-panas biar enak gitu kan kalau sayur itu bagusnya harusnya dipanasin sekali aja gitu jangan dipanasin terus-terusan soalnya ini soalnya apa namanya soalnya enggak bagus buat enggak masuk soalnya vitamin dari sayur itu takutnya hilang kalau misalkan dipanasin terus-terusan gitu jadi panasinnya Cukuplah hanya sekali Iya vitamin hilang bener set-fact dong itu itu kayak sekedar kayak sekedar info tahu nggak sih bisa kalau di buku-buku itu ya kayak di buku-buku apa dia apa sih yang biasanya kayak buku-buku pengetahuan itu kata kayak kayak dibawa-bawanya atau di sampingnya ada kayak kotak-kotak kecil terusannya kayak sekedar info just fact atau itu guys saya memberi sekedar info ya catatan sekelin info ya boleh Hai itu guys saya memberikan ini ya memberikan eh fakta-fakta aku hampir aku harus pergi lagi jadi aku sampai jam 6.15 oke lintas jurusan eh kalau apa ya kalau misalkan di dulu tuh aku suka banget baca buku eh yang kayak ya enskip apa sih namanya ya ampun keliput banget itu ada yang ada yang komen apa namanya enskipkot dia enskipkot dia eh apa encyklopedia ya ya aku tuh suka banget kayak dulu tuh waktu jaman-jamannya masih sekolah ya maksudnya offline gitu ya aku tuh suka banget kayak datang ke perpustakaan terus tuh suka baca buku itu pasti kalau aku pilih tuh kalau yang lain biasanya orang-orang aku pada pilihnya buku-buku yang ini kan yang cerita-cerita gitu kayak novelnya atau apa kalau aku tuh aku cari lihat kayak gituan kan tuh aku suka lihat ini ya fun aku tuh an malah aku tuh suka lihatnya fun fact yang kecil-kecilnya dikasih lihat itu kan kenapa itu juga berkaya berfungsi gitu loh guys ketiga sih nah itu yang kayak sekedar info kalau misalkan ini ini blablabla kalau misalkan ini 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 gitu aku sampai beli buku dulu tuh banyak kan yang kayak berserius-serius gitu bukunya aku sampai beliin apa aku apa namanya koleksi di rumah dong ya sih soalnya kayak kalau dulu ada tuh yang apa yang nama bukunya aku lupa pokoknya dia itu tuh bikin jadi tuh buku-buku pengetahuan tapi itu dia bikinnya jadi kayak komik gitu jadi kayak lucu jadi kayak baca kayak baca cerita baca komik terus bergambarnya juga bagus juga kayak ya apa ya orang kayak orang conversation gitu aja orang ngobrol tapi itu kayak yang mereka bahas tuh hal-hal yang kayak ilmu pengetahuan gitu loh yang kayak misalkan nih mereka ceritanya lagi berpetualang ke berpetualang kemana gitu kan terus abis itu kayak oh ternyata kayak di negara ini tuh ada ini 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 kenapa ya orang-orang di negara ini tuh bisa kayak gini 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 kayak gitu ya oh why ya betul tuh saya koreksi banyak terus kayak seru gitu ya ampun parah banget Hai iya itu seru banget tau di coba ya aku nanti aku bacain kalau misalkan aku masih ada buka tapi kayaknya udah hilang deh soalnya udah lama banget gak sih waktu SD jadi itu buku-buku kayak udah dibuang atau nggak udah dikasih orang aku lupa sih gitu soalnya eh karena buku dirumah aku tuh bener-bener ada banyak banget jadi sampai yang ada apa ada ini ada apa sih namanya eh rak buku rak buku itu kayak tinggi gitu jadi eh kalau misalkan yang kayak buku-buku SD gitu buku-buku yang masih kecil biasa kayak dikasih ke saudara yang masih kecil atau apa gitu loh karena kayak kira-kira udah gede kayak enggak perlu baca-baca gitu lagi gitu kan masih perlu ya perlu kayak buat baca-baca cuman kasi-biasanya kayak mamaku kasih ke mereka gitu loh kasih ke saudara aku misalkan yang masih kecil gitu biar kayak mereka udah bacaan gitu biasanya jadi kayaknya kayak udah bilang guys buku-buku ya padahal aku pengen baca kalau ada cita-cita aku tuh aku pengen punya itu tahu kayak punya library sendiri di rumah kayak seru deh kayak eh satu ruangan tuh bener-bener isinya buku semua gitu terus kayak ya udah kayak seharian disitu juga kayaknya nggak apa-apa deh kayaknya seru kebanyakan baca buku ya jadi kayak suka apa namanya eh berimajinasi luas segitu maaf si baru gabung tidak apa-apa it's ok tapi aku sudah mau end aku sudah mau selesai karena aku harus pergi lagi ya di sini suka nonton ini berarti suka dong kalian udah nonton gak sih episode 6 aku belum nonton kemarin aku nonton kayak awalnya banget kayak baru 10 menit 10 menit awal gitu spyx family belum nonton fullnya tapi kayaknya aku bisa bener-bener deh aku tuh kayak suka banget sama Anya kayak semua segala aspek dari kayak visualnya lucu cakep terus eh apa namanya cara dia ngomong juga lucu banget karakternya juga lucu kayak reaksinya juga lucu semuanya lucu gitu loh jadi aku bener-bener online banget ke Anya guys walaupun bapaknya juga cakep dan mamanya juga cantik tapi kayak Anya selalu di always in my heart selalu di hati iya gitu ekspresif banget terus kayak ternyata dia tuh kayak nggak tahu apa-apa kan Coba dia kekerjaannya kan bisa baca pikiran orang doang gitu itu yang bikin lucu gitu loh kayak dia kalau misalkan dengerin atau kayak ngeliat gitu pikiran mami atau papinya tuh dia kayak gitu terus reaksinya tuh lucu-lucu banget parah Hai ya mukanya syok mulu hanya mau lucu-lucu tapi lebih lucu-lucu boleh bener-bener ya buayanya keluar nih ya Oh nontonnya bisa sekarang fullannya Oh iya aku bisa Oh my god aku bisa gesrek terus guys kalau fullannya Oh emang udah episode 7 bukannya episode ini eh episode 6 yang paling baru ya gak sih atau ketinggalan suka minum jamu galin Oh my god ini juga fun fact tentang aku aku suka jamu makanya dibilangin ya aku tuh suka hal-hal yang berbau Oh yang kayak masih orang tua suka gitu loh yang makanya untuknya suka bagi aku kayak old-fashioned gitu eh ya karena aku tuh suka aku suka jamu dulu tuh bahkan ya waktu jaman-jamannya waktu masih kecil sih turutus suka tukang jamu tuh suka lewat gitu kan terus tuh aku tuh suka kayak minta terus aku paling suka beras kencur beras kencur eh ada yang ada yang komen beras kencur enak iya beras kencur enak banget guys itu kayak ada dua enggak tahu ya cuma kalau dulu itu biasanya aku kayak ada dua gitu dua apa sih namanya dua botol jadi tuh belas kencur itu kalau aku ya dulu dikasih belas kencur itu dua dipisah gitu loh jadi bukan pasti kayak bukan satu botol doang gitu terus kalau misalkan lagi nggak enak banget tau apa juga minumnya kayak minumnya jamu gitu padahal aku ngeliat orang kalau misalkan minum jamu tiga tuh kayak tersiksa banget kalau aku tuh suka malaku tuh kayak uh seneng malah gue gitu kan minum jamu itu aneh emang makanya gitu loh kenapa saya bisa suka jamu ya tapi ya kayak gitulah tapi aku udah lama sih nggak minum jamu karena kan Iya sekarang udah ngelewat lagi kan terus habis itu aku aku juga kayak jarang ketemu jamu siapa yang jual juga gak sih kayak masuknya udah jarang gitu sekarang aku ngeliat tuh jadi nggak pernah ini lagi nggak pernah minum jamu lagi hu hu Hai iya kalian harus coba belas kencur guys karena kan menurut aku kalau jamu itu kalau buat starter ya kayak misalkan ibarat nih kalau misalkan kalian nggak suka sushi terus kayak mau coba sushi yang level kan buat level yang pertama itu yang kalian coba mungkin kayak sushi itu tamago tamago itu soalnya cuma telur jadi kayak semua orang harus bisa makan gitu ya Maksudnya kalau misalkan yang nggak suka eh apa namanya itu apa eh amis-amis gitu ya tapi kayak tak kalau tamago telur gitu masih bisa makan lah ya gitu Nah kalau misalkan buat jamu level pertama itu level eh awalnya itu ya belas kencur gak sih biasanya karena itu sebenarnya itu kayak manis tapi itu kayak ada rasa pahit tapi dikit doangnya terus ada asemnya tapi kebaikan manis kebaikan manis doang gitu loh itu kayak apa ya ya kejamu gitu loh susah dijelaskannya guys Oh my god aku juga lama banget lagi kali minum jamu cuman jamu enak begitu betul emang ada aku nggak suka ngenyak ngenyak kencuri emang dulu ada kencuri kencuri emasnya buat ikunya bukan kalau aku dulu bener-bener semuanya air gitu loh kayak ya udah tinggal minum biasa aja gitu kayak air air putih biasa betul oh my god tuh jam segini Oke aku akan bacain gift dulu ya guys Oke buat dari bawah ini ada dari Kak Ayet Terima kasih Kak Ayet tuh kifnya terus selanjutnya ada dari Kak Ando Terima kasih Kak Ando ada dari Kak Selin Selin Lanlun eh biasanya selanjutnya sekarang ganti lagi Kak Selin Lanlun Terima kasih Kak ada dari Kak Karin Karin Linku ini Karin juga Rinku boleh udah aku nggak gitu bisa baca M lagi jadi bacanya kayak Rin kayak Lin Makasih Kak Terus ada dari Kak Vandimas Terima kasih Kak Vandimas Oke lanjut kita baca podium guys Oke aku akan baca 15 pertama seperti biasa oke deh pertama ada Kak Vandimas yang ke-15 terima kasih yang ke-14 ada Kak Ade yang ke-13 ada Kak Bingo Ijo Podcast yang ke eh kok ilang eh maksudnya sekarang kayak berubah ininya ya udah kalo gitu aku baca lagi dari yang ke-15 yang ke-15 ada Kak Bingo Ijo Podcast yang ke-14 ada Kak Brilin yang ke-13 ada Kak Nigel yang ke-12 ada Kak Rin Linku yang ke-11 ada Kak Selin Lanlun boleh namanya lucu yang ke-10 ada Kak Raymond B yang ke-9 ada Kak Vandimas yang ke-8 ada prajuritnya Berjekan Lin Kemudian yeentech ke-11 ada Matam Makasih Kak yang ke-7 ada Kak Ayet ya kenap ada Kak Faldi terlinlin ke-12 ada gin ini mantap yang ke-15 ada Kak Puan Pun 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 njain Hai punya Punnya mahun Bunya makasih Kak yang keempat Daka Rizaru yang ketiga ada Kak Ando yang kedua ada kafa istono yang pertama ada tuh Kak Ica Virgo bestiwi makasih banyak Kak Ica the view terima kasih untuk semuanya juga ya Oke sekarang kita akan oh kicot Oke tapi aku tuh mau coba ilang gimana caranya Hai biar kayak Oke 1 2 3 Hai gaya aku gitu mulai udah kita ganti lah ya 123 Hai lagi sedutih Hai Oke kalau gitu udah tiga kali Terima kasih banyak untuk semuanya love you see you di share berikutnya Oke aku kasih tau di Twitter makasih dadah sayang 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 semuanya jangan lupa makan kalem ya hai 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 hai